hai 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 semua balik sama gua kalau gue main game Demon Slayer Blood of Hashira cuy ya atau nama baru di Playstore tuh blood of pilar cuy jadi balik lagi menguak gua gini login di akun Sultan lagi cuy ya vp15 plus plus ini sebenarnya vp-nya sudah menuju otw vp-16 cuy atau bahkan udah vp-16 Mungkin ya gue juga bingung eh bentar ini kok kenapa jadi begini layar cuy layar di ininya saya kok jadi aneh sabar cuy ya sabar-sabar ini kayaknya aneh cuy layar ininya cuy bentar ini ada yang aneh nih kenapa layar di ininya enggak pas Oke ini baru pas nih Oke jadi kali ini gua akan nge-review video ya konten ini gua akan nge-review kujuru kujuru tank bintang maksimal cuy ya kita langsung aja ke bintang maksimal sebenarnya ini udah line up utamanya udah maksimal bintang semua cuy bisa gua bilang ini tuh akun dengan play apa ya line up yang sudah tamat cuy line up-nya udah tamat maksimal bintang semua ya udah enggak perlu di-up lagi bu ini gua rasa ini jadi player pertama kali yang udah tamatin bintangnya cuy ya maksimal bintang semua kalau kaki saya perkalian ada Sultan yang udah kayak gini yang akunnya kayak gini yang udah bintang 19 semua satu line up satu timnya tuh ya udah tamat semua ya pokoknya ya kalian boleh komen di video ini cuy ya Bang di sepertinya juga ada banget nama nih game ini Bang baby segini timnya udah bintang 19 rata Bang gua gue pengen tahu sih gue penasaran ya Oke kita balik lagi ke pengen cuy 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 juru pilar api versi tank cuy nah ini cuy ya udah maksimal bintang ya Coba kita lihat talent yang talent yang bintang 19 sih apaan sih Oh dia ada extra damage juga ya ya extra damage ada jadi ada heal di sini di heal-heal 20% ketika darahnya udah 50% dia akan heal dan itu triggernya itu per-battle ya Oh per-battle per-battle tuh apa maksudnya gimana ya per-battle apa per-round tuh bingung juga dan disini ada dia bisa naik kredit juga ya uh great hit ini lifestyle kok tanker ada skill lifestyle berarti karakter tanker kalau kita mau jadi DPS bisa cuy ya kalau kita mau main ngaco cuy kalau kita mau main nge-troll ya karena isinya ada ada skill dari sini ya tahu ini cuy tuh great damage great hit lifestyle Oke kita lihat dulu nih HPnya jadi berapa lagi 10 100.000 10.100.000 sejuta juta penyedid 2.449.000 wajah ini HPnya tebal banget ya dependent 2029 2029 2029 Oke kita lihat dulu HP masih sama ya HPnya udah HP merah tuh ya Oh ya itu cuy BTW akun ini masih dalam status jual ya masih dalam status jual aku ini jika kalian ada yang mau beli akun ini harganya naik cuy ya jadi ordernya bilang tuh harga akun ini sekarang 30 juta cuy berarti harga akun ini di atas 29 juta plus itu dia itu ya di atas 29 juta karena 30 juta ownernya udah nggak dapet lagi di atas 15 juta udah nggak dapet cuy ya jadi sekarang harga akun ini di atas 29 juta berarti 30 plus-plus ya cuy kalau kedepannya dia top-top lagi gua nggak tahu juga dan ini bingung juga ya 30 juta plus cuy eh jadi 30 juta plus kode top-top lagi cuy kalau sekarang ya 29 juta ke atas harga beli akun ini jika kalian ingin beli akun ini jangan lupa PM gua di Facebook cuy ya gua taruh link Facebook dibawah dan sih tinggal PM aja Bang gua minat sama akun itu Bang gua ada uang nganggur nih ada duit 30 juta aja hai tuh boleh sih Oke kita langsung lihat review lagi ya kayaknya kalau ini belum berubah ya masih kayak kemarin ini belum belum ada berubah masih bawa sil level tiga disininya mensahnya masih atek masih belum ada berubah disininya masih sama paling kalau mau di up to ininya aja dia nanti ya ke level 30 ke plus 30 biar maksimal lagi dia hilangnya tuh naik 200% anjir serius nih hilangnya 200% cuy Heal 200% HP baset on attack for all dia bisa ngeheal ke temen cuy ya lumayan bagus sih tapi level 30 berat cuy ya komanya udah merah-merah begini dan ininya udah level goca pusit mantap jiwa sih ini sip 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 udah punya skin skinnya kayak gratisan cuy oke gila ya ini gua nggak ngerti lagi cuy ini pilihan pertama cuy ya yang bisa bintang 19 rata lu gila coba kita lihat tadi di shaper lain ya di cross shaper ya di ranked battle coba cuy kita lihat nih Apakah mereka sudah sama cuy wui diserang ada sih itu enggak ya siapa sih kemarin tuh ya kita kalah itu kalau line up-nya pakai tim utama cuy tabzo ya oh tabzo cuy namanya gue lupa apakah tabzo sudah rata B19 cuy kita lihat tabzo ya oke Oh belum ya tabzo masih berjuang cuy tabzo masih berjuang untuk absinobu nih dia masih berjuang absinobu dan Giyotaro sih oke Shunobu yang bakal di up duluan sama dia ke bintang 19 ya Shunobu udah bawa skin dia bikin kalau nggak di up sih kacau ya cuy ya dia akan up Shunobu kayaknya kalau Giyotaro ini agak payah di nge-up ke bintang 19 sih berat sih tapi Giyotaro ini worth it sih worth it bagus bagus loh Giyotaro dia ini bawa Giyotaro level 1 ya Oh Giyotaro level 1 Shunobu nya level 3 cuy boleh-boleh juga kalau punya kita Giyotaro nya bentar cuy ya Giyotaro kita itu eh kok sih sih Giyotaro kita Oh udah baru merah cuy sudah bawa merah di sini masih crit pursuit kurasi attack nggak ada speed ya Oh kita nggak bawa speed cuy patasan kan dia tuh jalan duluan sih dapat buff dari Shunobu langsung jalan duluan ya kalau ini kalau bisa cari speed sih ini nanti Giyotaro nya ini ya dikasih speed mantep sih speed level 3 tuh jadi dia enak sih oke kita testing dulu ya di shaper ini ya oke gila powernya makin ini akun powernya makin Edan itu ya makin Edan kita coba di arena deh karena sambil nyari kotak nih kita nyari si soto aja ya top satu kan kita top 2 pasti soto nih ya soto nih kita kita attack soto gua pengen lihat cuy bitak 19 rata ini cuy laun soto pasti eh si banget sih oke dia punya kita ini punya bau sila ada dua cuy ya tuh si level 3 sama sil dari ini ya apa sil dari si Vio Juro tanknya gila terlalu parah sini ya gue mau tes tanker solo deh bisa menang nggak kita kalau tanker solo cuy coba ya eh kita testing nih tanker solo tanker solo sama ini aja nih sama si Rui Rui begini cuy bisa menang nggak kita lawan si soto ya gila soto ini jadi bahan eksperimen kita cuy lama-lama nih kalau nonton konten gua ngamuk si soto ya kurang ngajar lu banget katanya akun gua di jadi eksperimen katanya kita testing cuy kira-kira mati nggak ini kalau mati itu berapa run kira-kira cuy kita 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 tes ya gila ini akan jadi pertandingan ini lama sih kita lihat nih kita tes tes kekuatan defendnya Vio Juro tank yang udah maksimal bintang dia bintang di 19-19 gua rasa bisa mati sih cuman nggak tahu ya matinya tuh run keberapa cuman kita kita tes nih di gebukin sama lima karakter Oke masih santui yang indarnya bocor si Rui ya yang di depan padahal si ke Juro tank cuy mentah gua sambil bidum bersama nyantai aja kalian lihatin eh cuy kira-kira bisa mati keberi enggak mati-mati cuy cuy bisa mati gak sih nih semakin tanker kita nih diserang sama si soto ini penasaran gua cepat nunggunya lama ya cuy ya gila ini keras parah sih serius ya kalian lihat aja itu gak bisa mati cuy oh my god ayo soto berjuang kalau mati gua bakal nasi tumpeng nih oh my god parah cuy pilar api bintang 16 apakah bisa membunuh juru tank yang maksimal bintang Oke tidak mati-mati sampai rody mobile sini kayaknya parah ini cuy udah sampel nyantai lah gua beli soda gua nunggunya enggak mati-mati hai 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 gila edan sih ini cuy ini hampir round terakhir gak akan mati cuy percaya sama gue meskipun kita yang kalah ya kita yang attack soalnya cuy kalau gak salah yang attack kalau gak bisa bunuh musuh itu kalah ya tebal parah ini cuy hahaha ini apaan ini juga kerasi penyelamat cuy Oh terakhir-akhir nih terakhir-akhir sampai turun 15 baru 12 menit konten ini santai gua penghasil kalian cuy betapa kerasnya ini tanker kalau untuk server ini cuy kalau untuk server 407 ini gak akan mati tanker kita dikroyok 5 karakter yang masih kayak begini maju ya mungkin matinya eh bahkan di lawan si itu juga gak akan mati cuy tanker kita cuy agak payah dia bunuh ya si siapa namanya tabzo ya lawan tabzo di itu di reket battle nanti kita testing rakyat battle cuy apakah bisa ketemu tabzo ya tuh ini kita yang serang kita yang kalah cuy karena kita gak bisa bunuh karena kita gak bisa bunuh dia kalau kita serang pakai DPS kita ya udah pasti mati ya cuy udah pasti mati ya tapi gila ya keras cuy ya keras sih parah banget sih lawan si soto begini aja cuy jadi bahan percobaan si soto ini cuy cuy selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 matiin kacau juga nih oke Wih gila gila waduh kacau banget ini tapi giunya kuat juga ya belum mati ya setabsu wih gila bisa-bisa giyu kita yang mati cuy perbahaya ini oke double kill oke udah aja gitu aja ya double kill konten kepanjangan nanti Oke like masih oke wew 5m dmq kita juga 5m mantap jiwa itu oke nah ini konten udah puas nih gue nih kita udah coba tanker ini Sikuyojiro tank bintang maksimal kita tes lawan soto sendirian sama si Rui itu enggak enggak mati-mati cuy ya dan tadi kita tes si siapa namanya tabzo ya tabzo di racket battle pakai formasi yang segi lapan tadi segi di depan itu kita menang ya cuy ya kalau kita nggak disetut kita menang sih yaudah harusnya menang sih cuma nggak gara-gara sepet aja itu kalau seandainya kita bawa ageliti si yutaronya itu bakal kita duluan ya satu Gyu dia cuy dia akan kalah mutlak sih itu udah parah kena bantai besi Oke geng videonya gua akhirnya besini aja kurang lebih ya kayak gitu ya jika kalian ada yang mau beli akun ini ya harganya udah naik cuy ya 30 juta cuy 30 juta atau dari onernya cuy ya gua nggak ada lebih-lebih ikan seperak aja gua nggak ada lebih-lebih cuy dari oner segitu ya gua bilang segitu karena ya emang gua ada komisi sih kalau aku ya hahaha Oke thank you thank you